Salam alat berat teman-teman, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari dunia otomotif. Dunia otomotif, selamat datang Bapak Dunia Otomotif di dunia alat berat. Jadi ada pertanyaan ya dari channel Dunia Otomotif, salam alat berat Pak, salam alat berat juga. Saya mau nanya unit PC200 serip 8, di monitor selalu muncul indikator air radiator kurang, padahal radiator sudah terisi penuh dan mesin pun tidak panas. Kira-kira apa ya Pak, masalahnya tolong dibantu. Oke, jadi problemnya ini, kemungkinan di monitor panel muncul lambang indikator air ya, atau pulang sistem kurang lah. Sebenarnya ada errornya ya teman-teman, ada errornya, kode error tertentu lah. Tapi disini setelah dicek radiator penuh dan mesin pun sebenarnya tidak panas. Bukan tidak panas Pak ya, mesin itu tetap panas, tapi tidak overheat kan. Reng temperaturnya kan rata-rata 70-80 derajat lah. Itu panas bagi kita ya. Cooling system atau sistem pendinginan ya, di engine-nya diesel, baik itu di alat berat ataupun di mobil lah, menurut saya hampir sama ya. Akan tetapi, yang ditanyakan tadi, itu rata-rata tidak masuk disini gitu loh, tidak dijelaskan disini ya. Di cooling system itu hanya dijelaskan ya, radiator, ya termostat, terus water pump, terus water jacket, alirannya seperti gitu. Saya cek di modul-modul yang lain, tidak pernah dijelaskan ada yang namanya reservoir tank. Ya, reservoir tank. Nah, disini akan saya jelaskan. Nah, sebelum saya menjawab, ini saya punya file data video lama lah, cukup lama ya, mungkin 2018 ya, saya lupa ya. Jadi, kejadian sama, mungkin sama dengan tadi ya, bapak dari dunia otomotif. Ini, perhatikan. Suaranya ya. Oke, so teman-teman, jadi, di suatu malam, di suatu malam saya dikirimkan video ya, oleh seseorang, tidak oleh pengawas lah, pengawas lapangan. Jadi, kebetulan di customer ini, alatnya beroperasi 2 sip ya, atau enggak 24 jam lah. Sebenarnya, enggak 24 jam juga ya, cuma ada sip siang, sip malam. Nah, malam dia jam 23.21 berarti, 21.22, jam 10 malam lah ya, jam 10 malam, dia menginformasikan ada abnormal ya, L02, terus ada lambang ini sama tanda seru. Ya, ini sebenarnya di unit escapator PC200-10 nih kalau ini. Nah, kalau dari lambang ini, ini sebenarnya, lambang ini, ya lambang untuk radiator level ya, teman-teman. Nah, di atas. Jadi, kalau malam itu saya sudah sampaikan, intinya gini, pada malam itu saya sampaikan ke pengawas. Pak, coba minta, mereka kata operator, untuk mengecek levelnya, level radiatornya. Nah, itu bukan di radiator, tapi di tanki cadangan. Nah, levelnya di tanki cadangan. Namun, singkat paginya, nah, namun paginya ini nih. Jadi, agak sedikit lucu ya. Semalam udah saya arahkan untuk ngecek levelnya, level reservoir tank ya, atau level air radiatornya di tanki cadangan. Informasi dari malam, katanya penuh, gitu ya. Penuh, Pak. Tapi, dicek sama mekanik yang siang. Mekanik ya, bukan operator. Mekanik pagi lah ngecek. Mekanik apa operator, saya lupa lah ini orangnya. Cuma, ternyata dicek, itu kosong lah. Nih, videonya nih. Sudah lagi ya, pulang lagi. Sudah akhirnya, sudah ada air ini. Sudah akhirnya, sudah ada air ini. Oke, jadi ternyata setelah dicek orang operator pagi, enggak ada airnya, enggak ada airnya, enggak ada airnya ini. Oke, jadi ada miss ya, sebenarnya. Jadi ternyata, sebenarnya bukan tidak tahu atau tidak mengerti ya. Mungkin belum tahu aja posisi dari, bahwa di sistem cooling-nya rata-rata di komatsu itu ada namanya tanki cadangan, Pak. Di eskapator 20 ton ya, nanti ada PC200, strip7, strip6, strip8, strip10, terus strip8 M1, M0, sampai ke PC210, strip10, itu juga sama barangnya ya. Jadi, ada tanki cadangannya. Teman-teman ya, jadi tanki cadangannya adalah ada di sebelah kiri. Jadi teman-teman harus ngebuka radiator, tutupnya cover radiator itu dibuka, nah baru kelihatan. Ini ya, barangnya ini. Nah, letak sensornya itu ada di bawah. Di bawah sini ya, teman-teman, ada di bawah. Nah, coba, kita cek video yang tadi ya. Nah, ini nih. Ini ya, ini apa namanya, ini kabel. Kabel nanti sensornya di bawah sini. Ini, itu sensor untuk levelnya, coolant levelnya. Jadi, posisinya bukan di radiator, bukan di engine ya, tapi dia terpisah di tanki cadangan. Nah, ini nih. Ini yang tadi. Jadi, sebenarnya ini perlu hati-hati juga. Tuh, teman-teman operator, helper, atau mekanik, bahwa di tanki cadangan itu, di partisipas-partisipan ya, atau ruang yang untuk radiator, itu memang ada tanki ini, nomor 19 ya. Nomor 19 ini adalah reservoir tank, atau tanki cadangan untuk sistem radiator, air radiator. Tetapi di sebelahnya, di ruangan yang pas belakang kabin itu, yang dekat ada filter udara, kayakkan di situ nempel. Yaitu nomor 16 atau 18 ya. Itu washer, window washer. Jadi, ada tanki. Sisi ini tanki, apa, sebelah sini tanki untuk air. Sebelah sini, sini tanki untuk radiator. Nah, itu nempel gitu ya. Jadi, mungkin keliru. Operator yang kemarin itu keliru mungkin melihat ya. Nah, di sini hati-hati ya, teman-teman. Kalau normalnya ya untuk radiator ini, yang untuk ini, air radiator, itu diisi apna kan warnanya biru lah ya. Beda. Kalau yang reservoir tank, window washer untuk tanki pembersih kaca, airnya ini, tanki ini, itu air biasa, air mineral biasa lah isinya gitu ya. Nah, ini mungkin melihatnya tankinya ini. Tanki untuk window penuh, padahal bukan ya sebelah belakangnya. Nah, di sini hati-hati ya, teman-teman. Hati-hati dalam melihat. Biasanya window washer itu, itu kan sering diisi sabun ya, untuk kaca, supaya pembersih kacanya lebih bersih lah. Makanya, selain diisi air, di atasnya window washer, itu sering diisi pakai sabun. Sabun, kalau biasa sih sabun cair, atau sabun yang bubuk itu ya. Nah, dulu pernah saya mengalami, dulu pernah saya mengejarkan troubleshooting, di mana air radiator itu berbuih, Pak. Berbusa. Berbusa, pas dibuka tuh kaget operator kok ada busa gitu loh. Buih. Di capnya itu ada buih. Ya, analisa terakhir itu kita bersihkan semua, kita plasing alat operasi normal, Pak. Analisanya dari mana sih? Kemungkinan itu. Jadi, saya tanya operatornya, ya ternyata ada sabun di kabin itu ada sabun, sabunnya sabun sunlight sebenarnya. Sunlight ya. Ternyata kemungkinan, ya kemungkinan helpernya atau operatornya salah. Jadi, yang diisi sama dia adalah tanki radiator, diisi sabun gitu. Ya, nanti bisa kesedot ya teman-teman. Jadi, cara kerjanya tanki, kenapa ini bisa dinambahkan tanki cadangan, maksud saya yang ini ya. Kenapa ini dinambahkan tanki cadangan? Karena, di radiator itu kan ada tanki, ada tanki, ada pressure cap ya, atau tutup radiator itu ada pressure palep, sama vakum palep. Jadi, suatu saat memang ketika operasi panas, dia akan membuang tekanan atau air yang berlebih ke tanki ini. Tanki ini isi pool gitu ya. Tapi, suatu saat, kondisi-kondisi tertentu, misalkan berhidupan, radiator kurang, ya dia akan mengambil. Lewat vakum palep tadi ya, dia ambil. Jadi, dari tanki cadangan ini bisa masuk ke radiator. Nah, kalau di sini udah dikasih, ya mau nop dikasih apa namanya tadi, sabun, kesedot. Ya udah kesedot, jangan dikocok-kocok lah. Ya sebenarnya nggak akan berpengaruh ya, kalau menurut saya, kalau sabunnya sedikit tuh nggak akan berpengaruh. Malah itu bagus untuk merontokkan kerak-kerak di cooling system ya. Tumanya ya operator panik waktu itu, ya terbesar tinggi. Saya bilang, ini pak, walaupun waktu itu juga tidak terbukti ya, karena nggak ada yang ngaku gitu. Nggak ada apa namanya, nggak ada yang ngaku. Ya paling itulah si analisa. Karena sekian bulan kemudian, ya normal gitu. Nggak ada bergusa lagi. Nah, ini ya teman-teman. Ini coolant level sensor. Jadi di coolant level sensor itu, posisinya berada di bawah tanki cadangan. Nah, ini tanki cadangan. Jadi, ya kita harus ngecek airnya. Nanti airnya di sini ada full, posisi full di atas, sama low di bawah ya, teman-teman ini. Tapi sebelum itu, nah, lanjut. Jadi kalau teman-teman tadi cek lagi dan masuk lagi ke menu error ya, error electric system, itu akan terbaca ini, kode errornya. B, A, B, C, Z, K, atau engine water level low. Nah, di sini sebenarnya penjelasan awal sudah dijelasin ya, cause-nya atau problem cause-nya ini. Jadi, lowering of lowering of radiator coolant level when system is not normal ya. Jadi, radiator low coolant level check my below. Jadi, kita harus ngecek radiator coolant levelnya yaitu di tanki cadangannya. Apakah dia low atau tidak ya. perhatikan, di sini kita harus teliti ya, teman-teman harus hati-hati. Kalau misalkan itu habis, karena dia sistem kerjanya nanti ada pressure palep sama vakum palep ya ditutupnya itu ya. Jadi, maksud saya gini, ketika suatu saat dia akan nyedot, apakah ada terjadi kebocoran maksud saya di sistem coolingnya ya. Bisa di water pump ataupun yang lain gitu. Sehingga air yang di situ kesedot habis ke sistem karena ada kebocoran. Ya, jadi nanti teman-teman itu hati-hati kalau teman-teman isi kemudian hidupkan, cek ya apakah ada kebocoran dari tankinya atau dari yang lainnya. Misalkan kalau ditemukan memang radiator cooling levelnya low atau bahkan mungkin abis ya. Nggak ada kayak video tadi gitu kan. Abis. Nah, di sini konten trouble-nya itu starting switch turn on signal switch for cooling radiator sensor detect low radiator cooling level sensor kontak open ya teman-teman. Jadi, sensor kontaknya open terbuka gitu. Nah, di sini ada keterangan ya teman-teman. Jadi, untuk mengecek sensornya misalkan kita cek oh tankinya penuh kan. di tanki cadangannya itu penuh air radiatornya atau coolant levelnya atau aplaknya penuh. Ya, kita cek di monitor panel input ini. Nah, ketika dengan kode 04500 ya tinggal masukin di monitor panel atau kalau teman-teman ya bisa cek langsung menggunakan apometer nanti di konektornya yang ke sensor dilepas cek pakai apometer ya. Nanti gunakan pemultitester yang bagian resistan ukur dia. tapi kalau ini cek ukur ini. Nah, kodenya ini nanti tinggal lihat apakah dia on atau off ya. Sebenarnya ini kalau sistem ini jarang rusak, benar asli. Jarang sekali problem saya tidak pernah mengerjakan ini sebenarnya. Hanya menggaiden-menggaiden aja. Jadi, kalau misalkan saya delivery ke customer gitu kemudian habis selesai delivery oke biasanya operator atau mekanik curhat kan ini penyakitnya tidak hilang-hilang ya. Ya, kita cek ternyata ya temuannya hanya sensornya rusak. Sebentar, nah ini. Nah, jadi kalau teman-teman cek di sini airnya kosong ya diisi diisi dengan air kalau bisa ya apnak ya. Sistemnya koneksi apnak. Tapi perhatikan juga abisnya kenapa kalau abisnya di sini misalkan ada kebocoran dari seal ini ya teman-teman di bawah ini connection ini sebentar saya ganti warna kuning lah. Bisa nggak diganti warna kuning ya. Pencil atau ya sebentar set. Ya di sini nah kalau terjadi kebocoran di sambungan sensor itu ya itu bisa di apa namanya diperbaiki lah nggak usah diganti yaitu dengan memberikan liquid gasket di sini. Jadi liquid gasket atau nggak apa tribun itu ya yang tapi nanti harus harus kering gitu ya baru diisi air jadi caranya dibuka dulu tankenya kemudian dibersihkan kemudian dilepas hati-hati ngelepasnya ya karena nih dulu pernah kejadian ngelepas ini malah jebol malah jebol ya ya terpaksa terpaksa order baru kan jadi di seal aja seal gasket biasanya tahan lah tahan beberapa tahun terus kedua ketika ini air temuannya penuh air ini penuh di sini Pak di full tetapi masih error ya tadi cek tadi ya kode tadi dan ditemukan ternyata dia yang harusnya open malah close ya harusnya on malah off atau harusnya off malah on nah disini biasanya ini yang permasalahannya ada disini di pelampung nomor 2 nya ini nah 2 nya ini harus ketika ada air dia harus naik ke atas ya harus naik ke atas menjauh dari nomor 3 ini sensor ini nah beberapa kondisi kejadiannya itu kalau saya dulu ke customer ya problem terus saya cek airnya ada begitu saya lihat sensornya saya bersihin aja sensornya saya bersihin pasang lagi baru dia bisa normal lagi ya jadi maksud saya ini coba dibersihkan dulu ya sebelum diganti itu dibersihkan dibersihkan dulu kecuali kalau problemnya misalkan ininya udah pecah ya apa namanya sorry si tanki nya ini nomor 1 nya ini udah pecah gitu udah jebol ya susah tapi kalau cuma retak-retak dikit aja bisa pakai tribun ya tribun atau sealer lah ya supaya lebih aman nah kedua kalau udah bapak tau posisinya ini cara menanganinya sederhana kan pak nah terakhir adalah sering ditanyakan adalah sensornya jadi banyak orang order sensor di di komatsu ini nah jadi kalau order sensornya aja itu tidak ada ya setahu saya tidak ada karena saya cari-cari dulu di 4 nomor juga gak ada jadi kalau order itu tanki AC pak ini 4 nomornya jadi 4 nomornya ini 20Y datar 06 datar 15240 ini namanya tanki AC 1 nah sensornya ini sudah satu kesatuan ini sensor ini yang saya tandain itu dia sudah terpasang AC dengan tanki nya dengan ini ya dengan tanknya lah dengan tanki cadangannya nah jadi kalau teman-teman order hanya sensornya saja itu tidak ada ya teman-teman kalau setahu saya tidak ada yang saya cari nah ini 4 nomor ini untuk semua model ya untuk model PC200 tapi ya 200 strip 7 strip 8 strip 10 strip 8 MO atau strip 8 biasa ya Galeo M0 M1 pakai ini PC2 10 pun ini 4 nomornya teman-teman jadi kalau teman-teman misalkan sensornya rusak atau tanki nya disini sudah pecah sudah apa namanya sudah sudah jebol lah sehingga diisi ya tetap aja bocor kan ini 4 nomornya silahkan di order jangan lupa untuk belinya ke cabang UT terdekat ya supaya benar-benar dipastikan itu barang genuine gitu teman-teman oke itu aja semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab tadi ya di dunia channel dunia otomotif bisa menambah sedikit informasi dan bisa sedikit membantu tetap semangat sih tetap jaga keselamatan salam dunia otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati